Halo pemirsa selamat berjumpa kembali pada channel saya Hendy Udayana Nirvana Ledri kali ini saya membuat video tentang perbaikan speaker active polytron ini modulnya ini mesinnya jadi kerusakan ini saya buka mesinnya saja pemirsa jadi kerusakan dari speaker ini yaitu jebol pada bagian powernya ini bagian powernya jebol banyak transistor yang jebol ini sudah dibuka tapi yang menjadi bahasan saya tidak membahas tentang perbaikan powernya ini tetapi yang menjadi bahasan video kali ini yaitu memperbaiki bagian power supply yang disini positifnya ngedrop jadi disini kalau dihidupin terukur cuma 13 volt disini negatifnya agak besaran sedikit yang ini cuma 13 volt tidak naik-naik yang itu menjadi bahasan videonya jadi kita akan coba dulu kita coba colokin dulu kita coba colokin listriknya kita akan coba colokin listriknya ini ini pemirsa ini sudah ini sudah ini positifnya cuma terukur 13 volt jadi tidak naik cuma 13 volt yang terus yang negatifnya min 28 min 28 jadi tegangannya ini ngedrop pemirsa positifnya cuma 14 volt 13 volt jadi kita akan cari dimana kira-kira penyebabnya jadi yang menjadi penyebab dari tegangan B plusnya tidak naik yaitu ini pemirsa jadi setelah saya sudah cek dari tadi saya akan buat video kesimpulan biar teman-teman mudah cepat untuk mengerjakannya ini ini ada transistor ini pemirsa ini transistor ini transistor TWL 431 nya ini transistor WL 431 yang di atas protokoplar ini IC502 jadi ini IC502 ini yang rusak pemirsa jadi kita akan coba ganti kita ini kalau dibalik mesinnya seperti ini disini kalau dibalik mesinnya disini ini letaknya disini letaknya disini pemirsa ini ini WL 431 ini kopler 1 kopler ini kita akan ganti kita akan ganti pakai ini TWL 431 ini kita akan ganti pakai TWL 431 oke pemirsa video saya akan pause dulu ini ini WL 431 ini ini aslinya ini WL 4 ya pemirsa semua ini transistor TL 341 yang aslinya WL 341 kita ganti menjadi TL 341 sama ini di IC kurang fokus ya di IC502 yang ini IC502 yang ini jadi ini ini aslinya ini TL 431 sudah kita ganti baru kita akan lakukan pengecekan kegangan bagaimana hasilnya ya ini probe negatif sudah di ground jadi ini probe positif kita akan coba colokin ke listrik coba gini tes tes positifnya tes positifnya ini colokin ini kita akan colokin ke listrik tes positifnya ini positif yang ini ini yang bawah itu negatif positif ini sudah positif ini posisinya sudah mau 21 kok mati lagi 21 negatifnya 30 sudah normal pemirsa ini lagi positifnya oke sudah normal jadi kenapa positifnya di bawah 30 karena disini ada ragian ke ground seperti itu pemirsa teman-teman semua jadi untuk masalah power supply yang ngedrop pada bagian power supply nya kita mengganti TL 431 WL3 IC ini IC IC 502 oke pemirsa terima kasih sudah menonton video-video dari saya apabila menyukai video-video seperti ini saya minta like dan subscribe sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih